Brand baru lagi dari Rana Bajet, diam-diam menghanyutkan. Brand yang cukup unik, mungkin kalian sudah terpesona dengan panjang kabelnya yang istimewa. Tapi bukan itu yang akan saya bahas lebih khusus di sini karena itu sudah kita bahas di unboxing. Kita akan bahas dari suaranya. Biar gak panjang lebar, mampu berdua. Halo semuanya, selamat menikmati channel SoundingTipersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu repartible ataupun desktop audio. Kali ini kita kedatangan brand antar barang antar lagi yang tidak pernah saya review sebelumnya yaitu APZ. Dari seri mereka Q1. Dimana inner monitor ini menggunakan single dynamic driver sebesar 13mm. Kalau single dynamic driver biasanya itu menggunakan 10mm pada umumnya ya. Ini dia menggunakan 13mm. Jadi lebih besar 3mm dibandingkan dynamic driver konvensional. Dan inner monitor ini pun sudah menggunakan dual pin 0,78mm yang tentu saja universal jadi tidak aneh-aneh dan tidak membuat kalian ribet atau PR saat mengganti kabel. Dan ada yang menarik dari inner monitor APZ yang dimana kalian sebenarnya bisa custom untuk faceplate-nya. Jadi ada beberapa pilihan faceplate. Kalau kalian beli langsung dari AliExpress itu ada beberapa pilihan faceplate yang bisa kalian pilih dan sesuaikan dengan selera kalian. Tapi defaultnya seperti ini. Ada yang warna hitam kalau saya nggak salah dan warna biru ini. Dan untuk harganya sendiri kalau dirupiahkan APZ Q1 ini dipasarkan di angka sekitar 360 ribuan. Jadi bukan 100 ribuan. Yang unboxing kemarin itu harusnya CVG. Tapi ini harusnya 300 ribuan bukan 100 ribuan sekian. Dan kita mau thanks berat untuk sponsor hari ini yaitu APZ sendiri yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review. Dan perlu kalian ketahui atau disclaimer juga 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selepas kita bahas packaging dari APZ Q1 ini. Untuk packagingnya dari APZ Q1 ini pernah kita bahas di video terpisah. Kalian bisa cek aja unboxingnya di video di atas. Dan secara kelengkapan bisa dikategorikan untuk kelas budget ini lengkap banget. Dan menurut saya juga cukup superb. Dimana dia tidak pelit sama sekali. Kabelnya pun very generous. Kalau biasanya in-air monitor pada umumnya itu 1,2 meter. Dia memberikan kabel 2 meter lebih. Itu saya tidak pernah review in-air monitor itu kabelnya sampai 2 meter lebih. Mungkin 2, sekian meter. 2 kali lipat lah lebih dari umumnya. Jadi itu sangat-sangat menarik bagi saya. Kalau biasanya kabel-kabel panjang itu di headphone. Kalau ini in-air monitor pertama yang memiliki kabel yang sangat-sangat panjang. Pertama kali. Menarik. Dan sensasi unboxingnya menurut saya oke. Dan kami berikan skor A untuk packagingnya. Coba aja ini box waifu. Dengan box setebal ini. Dengan gambar waifu juga. Pastinya ini akan menjadi nilai tambah untuk kalian yang memang suka. Collectible packaging-packaging yang waifu-able. Selain kita bahas build quality dari in-air monitor satu ini. Oke untuk build quality dari in-air monitor satu ini dia bukan bahannya bukan plastik ya. Tapi resin yang ramah di kulit klaimnya. Jadi housingnya ini berwarna biru transparan ini. Jadi kelihatan isi dalamnya. Kalian bisa lihat finishingnya ini rapi banget. Menurut saya seperti kalian melihat air di lautan yang bening gitu. Jadi kalian bisa melihat isi dalamnya. Dan drivernya kalian bisa lihat cukup besar ya. Disini 13mm. Di bagian dalamnya ini polosan tidak ada marking apa-apa. Namun ada satu fan hole di bagian belakang housingnya disini. Nah disini ada satu fan hole-nya. Jadi tidak ada di dalam-dalam sini tapi di bagian belakang disini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan resin juga. Dan ada lips-nya namun tidak terlalu panjang juga untuk nozzle-nya. Namun cukup besar mungkin sekitar 4,5mm karena ada lips-nya ini. Dan sudah ada filter mesh besi seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya. Ini mengingatkan saya pada Lesure Galileo. Dimana warna-warna pengambilan warnanya juga mirip-mirip seperti EPZ ini. Ada gradasi campuran warna putih, coklat, dan biru. Dan juga hitam. Dengan tulisan EPZ berwarna silver seperti ini. Yes, di bagian kiri dan kanannya sama. Dan kabelnya sendiri sudah detachable 0,78mm. Sudah ada air hook-nya juga disini. Bahannya metal juga untuk pinnya. Kabelnya seperti ini di twisted 2, kiri dan kanan seperti ini. Dan ada mic di bagian kanan 3 tombol seperti ini. Jadi very nice. Lalu kalau kita turun ke bagian bawah, disini ada chin slider dan splitter. Chin slidernya plastik, splitternya bahan metal. Dan disini adalah kabel bawaannya. Kabel bawaannya ini panjang banget. Jadi sepanjang ini, tapi cukup rapi untuk kabel bawaannya ini. Dan disini ada untuk clip-nya. Kabel clip-nya. Kabel tie. Dan disini adalah jack-nya. Jack-nya berbahan plastik. Plastik karet gitu. 3,5mm, 4 pole seperti ini. L-shape. Very nice. Untuk build quality-nya kami berikan skor A+. Dimana build quality dari inner monitor 1 ini di kelas 300 ribuan dapat bersaing dengan kelas 1 jutaan. Untuk kelas resin inner monitor. Dan finishing-nya rapi. Build-nya cantik. Dan juga kabel-nya decent. Selanjutnya kita bahas fitting dari EPZ Q1 ini. Secara bentuk housing, EPZ Q1 ini memiliki bentuk housing yang sedang. Jadi cukup versatile untuk semua jenis telinga. Baik kecil, sedang, ataupun besar. Dan tipe pemakaiannya adalah over-ear. Dimana pemakaiannya adalah regular to deep fit seperti ini. Dimana pemakaiannya ini cukup senak dengan grip dan kekedapan yang cukup baik. Goyang-goyang gini juga tidak terkesan lalu sama sekali. Grip-nya juga oke. Roku-nya juga tidak kepanjangan atau menggantung. So far sih nyaman-nyaman aja sih untuk fitting dari inner monitor 1 ini. Namun agak sedikit panas aja kesannya. Tapi gak sampai yang parah banget pada saat pemakaian jangka waktu yang panjang. Dan secara umum kami berikan skor A untuk fitting dari inner monitor 1 ini. Fitting-nya somehow very-very good. Setelah kita bahas some quality untuk inner monitor 1 ini. Tonalitas dari inner monitor 1 ini bisa dikategorikan neutral yang agak sedikit dark. Dimana fokusnya ini memang ke arah base boost atau bagian bass yang lebih di-highlight. Dan inner monitor ini tidak terlalu berat juga untuk di-drive. Oke, kita akan membahas yang lebih penting atau faktor yang paling utama yaitu suaranya. Dari bagian bassnya sendiri merupakan bass yang cukup gendut tapi ringan dengan tekstur dynamic driver yang kurang keluar. Impact-nya agak kurang power dan punch-nya ini tidak terlalu dalam banget. Rumble-nya pun ada tapi tertutup oleh mid-bass-nya. Bassnya ini agak empuk, tidak terlalu cepat ataupun terlalu gesit banget. Dan bukan tipe bass yang steril ya. Jadi ini bassnya cukup fun dengan kuantitas yang memang cukupan. Kalau kualitasnya sih, kelasnya sih menurut saya oke sih. Tapi bukan untuk bass head, ya akut atau kalian yang cari bass yang super gendut. Ataupun terlalu berbobot di inner monitor 1 ini. Tapi menurut saya bassnya ini cukup ada boosted-nya. Untuk bagian mid-nya disini agak sedikit kurang maju aja. Menurut saya male vocal-nya terasa kurang body. Dengan artikulasi cukupan tapi emosinya masih terasa. Agak nyantai-nyantai gitu teksturnya. Untuk mid-nya disini bisa dikategorikan mid yang sedikit kurang maju. Dimana male vocal-nya terasa kurang body. Dengan artikulasi yang cukupan aja. Tidak spesial-spesial banget tapi emosinya masih dapet atau terasa. Agak nyantai-nyantai gitu sih eksekusinya memang dari inner monitor 1 ini. Female-nya juga agak tebal dan nasal sedikit. Jadi agak ketutupan gitu kerasanya. Dengan artikulasi yang kurang tapi secara positifnya dia tidak terkesan agresif ataupun hot sama sekali. Memang bukan yang super lepas banget untuk female vocal-nya. Jadi untuk lagu-lagu yang slow dan nyantai ini tentu saja inner monitor yang sangat-sangat asik menurut saya. Untuk bagian xiauti-nya juga cukup aman di inner monitor 1 ini. Selain itu untuk presentasi dari instrumennya masih di background dan tidak menutupi bagian vocal-nya. Jadi cukup terhighlight kalau kita bilang ada banyak track yang sibuk itu masih cukup terhighlight vocal-nya. Mid-nya juga agak segmented kalau saya bilang. Karena eksekusinya agak sedikit halus, agak sedikit nyantai. Lanjut ke bagian treble. Treble-nya ini terkesan agak sedikit mendem menurut saya. Kurang berani treble-nya dan sedikit kurang terhighlight teksturnya. Jadi agak soft gitu teksturnya sih. Tapi buat kalian yang sensitif ataupun memang cari inner monitor yang rada-rada dark, inner monitor ini bisa kalian pertimbangkan menurut saya. Selain itu ekstensinya juga kurang oke dengan detail yang kurang tegas di bagian atas. Selain itu untuk sibilance-nya. Ya, sibilance-nya juga aman. Untung xiauti dan sibilance-nya angan. Coba ada xiauti dan sibilance pasti ancur-ancuran ini. Dan secara keseluruhan tonal dari Q1 ini kami berikan skor B- juga menurut saya agak segmented aja tonalitasnya. Tapi memang kalau kalian cari suara yang segmented itu di inner monitor-inner monitor yang budget memang agak sulit rata-rata sudah main harman ataupun neutral. Ya, gitu-gitu sih biasa mainnya. Ini memang bukan inner monitor yang tuning-nya aman menurut saya. Memang agak segmented. Tapi ya, bisa diapresiasi pada orang-orang tertentu. Selain itu kita bahas teknikalitas dari inner monitor 1 ini. Presentasi dari inner monitor 1 ini bisa dikategori presentasi yang slow, nyantui. Jadi kalau kalian menemani teat time kalian, inner monitor ini pas banget. Untuk timber-nya dari inner monitor 1 ini so far so good sebenarnya. Tapi kalau kita mau dipikin, memang timber treble-nya ini kurang natural aja karena memang kurang lepas kesannya. Untuk soundstage dari inner monitor 1 ini, dia memiliki wide yang memang tidak terlalu lebar-lebar banget. Tapi kesan depth-nya ini ada. Untuk height-nya atau tingginya agak sedikit pendek. Jadi bisa dikategorikan 3D yang minimalistik untuk soundstage-nya. Untuk detail-nya dari inner monitor 1 ini, di kelas harganya mungkin masih banyak yang lebih detail. Memang bukan inner monitor yang ter-detail banget. Karena memang detail-nya agak sedikit kurang keluar aja. Dia lebih meng-highlight, focal, ataupun satu suara secara khusus. Jadi tidak bisa menyajikan suara pada lagu-lagu yang banyak instrumen atau rumin. Untuk clarity-nya menurut saya ya biasa aja. Tidak terlalu keluar juga karena memang mungkin, mungkin juga karena kurang boost di bagian presence area-nya. Separasi imaging dan motioning, separasi ini ya cukupan lah. Dia dapat membagi vocal dengan instrumen dengan cukup kepisah. Instrumen dengan instrumen lain dengan cukup kepisah. Walaupun tidak superb banget sih. Memang agak sedikit kurang air-nya di antara instrumen ataupun vocal yang dibagi. Untuk imaging-nya ada sedikit layering. Kesan layering-nya ada, tapi yang gak superb juga. Dan kesan center image-nya itu cukup bagus, cukup presisi di tengah. Dan kalau kita bilang positioning-nya ya, positioning-nya ya pas-pasan aja. Karena memang soundstage-nya agak sedikit sempit atau minimalis. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitas dari inner monitor 1 ini. Mungkin kalau kalian cari teknikal ini, inner monitor, inner monitor 1 ini agak sedikit kurang sih. Selain kita bahas pro dan cons dari inner monitor 1 ini. Cons-nya dari inner monitor 1 ini, suaranya ini agak segmented. Jadi bukan kalian yang cari, oh bang, saya cari yang suaranya all-rounder, yang neutral, dan lain-lain. Nah, inner monitor ini agak sedikit berbeda aja presentasinya. Untuk pronya dari inner monitor 1 ini, build, packaging, dan fit-nya ini kelas banget. Ya kalian inner monitor-in-monitor lain lah, di kelas angka 1 jutaan atau 500 ribu ke atas, harus meniru build, packaging, dan fit dari inner monitor 1 ini. Berkaca dari harganya. Untuk value for money dari inner monitor 1 ini, kami masukkan pada kategori good, value, dan kami berikan skor B+. Kalau kalian genre-nya masuk dengan inner monitor 1 ini, saya rasa inner monitor 1 ini cocok untuk kalian. Tapi memang bukan yang all-rounder banget sih. Kesimpulan, EPZ Q1 ini merupakan salah satu pendatang baru di channel ini yang cukup menarik menurut saya. Membawa pendekatan yang khas banget dari suaranya. Dan memiliki value tangible yang menurut saya super. Mungkin sekian dulu cerita saya mengenai EPZ Q1 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita, at Soundignity, agar kalian tidak ketinggalan apet-apet terbaru mengenai dodena portable dan desktop audio. Jangan lupa juga ada event dari Soundignity XGSI yang diadakan oleh Sennheiser pada tanggal 15 Juli. Kalau kalian berdomisi di Surabaya, pastikan kalian hadir dan daftar di link di bawah. Saya taruh di link-nya di bawah. Harus daftar dulu, kalian bayar Rp60, tapi kalian dapat jauh lebih banyak. Dan di situ saya ada giveaway Afulima dan Q-Ears Dolce. Kalau kalian beruntung juga minimal dapat R-Tips dari saya. Dan kita juga adain ngumpulin foto setup. Nanti kita akan bikin react videonya kalau memang foto setupnya sudah cukup banyak. Jadi emailnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa email aja foto setup kalian dan juga berikan keterangan. Atau minimal ada intronya. Biar saya nggak bingung ini setup apa. Mungkin saya nggak hafal semua sih. Tapi ya kalau kalian berikan keterangan bisa membantu saya nantinya. Kalau kalian ada pertanyaan seputar episode Q1 ini, feel free juga tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Diti. Pamitkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening. Sampai jumpa. Ciao.